Stasiun penyiaran televisi religi yang bertemakan Sarana Informasi Edukasi dan Dakwa. MQTV singkatan dari manajemen Kolbu Televisi. MQTV merupakan salah satu stasiun siaran televisi yang berada di kota Bandung, didirikan oleh Kahanji Abdullah Gimnastia, atau yang sering dikenal AEG, dan didirekturi oleh Eka Budiman Sumahaji berdiri pada bulan Juni tahun 2002, yang beralamat di Jalan Pak Gatot 4055 Bandung. MQTV memiliki 16 karyawan di antaranya, 7 sebagai staf administrasi dan marketing serta, 9 orang staf keproduksian. MQTV menggunakan jaringan 60 buah hari. MQTV juga sudah beralih ke siaran digital. Untuk jangkauan siarannya baru bisa disaksikan di kota Bandung, Garung, Cilani, Sumedari, dan Cilani. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ripja Hamdala Putra, kelas 12 BP2, dari Sekolah SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Di sini saya akan menceritakan, selama prakterin DMKTP Bandung. Di DMKTP Bandung, setiap 2 minggu sekali, diberi tugas seperti, kameramen, audioman, switcherman, karakter generator, plot director, dan MCR. Dan di DMKTP Bandung, sebelum memulai syuting, melakukan minyeting studio. Terima kasih MQTP Bandung, atas bimbingannya dan ilmunya yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afareja, dari kelas 12 Broadcasting dan Perfilman 2. Saya sebagai anak bagang di DMKTP Bandung. Setiap 2 minggu sekali, ada perubahan jadwal tugas seperti, kameramen, floor director, audioman, switcherman, karakter generator, dan MCR. Dan saya juga pernah, dibawa liputan keluar studio, seperti di Eko Pesantren, dan saya bertugas sebagai switcherman. Terima kasih MQTP Bandung, karena telah menerima saya sebagai anak bagang di sini. Semoga MQTP Bandung bisa terus maju, dan tetap berdakwah di media entertainment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadi Seyfullah Rohman, dari kelas 12 PP2. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya, magang di MQTP Bandung. Pertama, di MQTP Bandung itu, setiap 2 minggu sekali itu, tugas indikpikan itu berbeda-beda. Di rolling, seperti Audioman, Switcherman, Kameraman, MCR, Floor Director, Karakter Generator. Banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan di sini, seperti belajar tentang mendalami audio, Karakter Generator, Switcher, dan MCR. Semoga pembelajaran dan pengetahuan yang saya dapatkan di MQTP ini, berguna untuk ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Wahyu, Apit Awaludin, dari kelas 12 BP2, dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman prakerin di MQTP Bandung. Setiap 2 minggu sekali, kita anak magang selalu diberikan tugas, dan itu di-rolling setiap 2 minggu sekalinya. Sebagai kameramen, audioman, switcherman, karakter generator, pelur director, MCR, dan set studio. Saya juga sering ditunjuk untuk syuting di luar, contohnya di TSM Bandung, SMP DTBS Putri, dan banyak lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada MQTP Bandung telah menerima saya sebagai anak magang di sini. Semoga MQTP Bandung terus berkembang, maju, dan maju terus. Terima kasih ya MQTP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.